Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yusuf seorang yang diberkati Tuhan tidak ada seorang pun yang bercita-cita hidupnya dalam penderitaan semua orang ingin hidup diberkati oleh Tuhan belajar dari Yusuf kenapa hidupnya berhasil dan diberkati oleh Tuhan kejadian 29 ayat 2 firman Tuhan berkata tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah Tuhannya seorang Mesir itu Saudaraku kunci keberhasilan hidup Yusuf sehingga sangat diberkati saudara karena Tuhan menyertai Yusuf senantiasa ini bukan berarti Yusuf tidak pernah mengalami penderitaan atau tantangan hidup dia menghadapi semuanya itu tetapi Yusuf hidupnya tetap berkomitmen kepada Tuhan ada tiga teladan yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf sehingga Tuhan selalu menyertai Yusuf dan hidup Yusuf berhasil dan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa yang pertama Yusuf adalah seorang yang rajin dihadapan Tuhan kejadian 37 ayat 2 saudara firman Tuhan berkata inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf tak kala berumur 17 tahun jadi masih muda biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak-anak Bilha dan Silpa kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya saudaraku walaupun Yusuf masih muda disini dikatakan saudara 17 tahun tetapi Yusuf biasa mengembalakan kambing domba suatu tanda bahwa dia adalah seorang anak remaja yang rajin bekerja saudara-rajin membantu orang tuanya Yusuf tetap rajin mengembalakan kambing domba walaupun dia seringkali saudaraku bahkan ya menghadapi tekanan dan aniaya saudara dari saudara-saudara dirinya di dalam Amsal 12 ayat 14 dan Amsal 13 ayat yang keempat firman Tuhan berkata Tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan kita tahu karena Yusuf seorang yang rajin dan disertai oleh Tuhan dia akhirnya memegang kekuasaan di Mesir saudara dan hidupnya berkelimpahan diberkati oleh Tuhan haleluya kemudian teladan yang kedua dari Yusuf adalah Yusuf seorang yang taat dan menghormati orang tuanya dalam kejadian 37 ayat 13 saudara firman Tuhan berkata lalu Israel atau Yaakub sudah berkata kepada Yusuf bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat sikem marilah engkau kusuruh kepada mereka sahut Yusuf saudara-saudara ya bapak perhatikan disini saudara Yusuf saudara taat Yusuf menghormati bapaknya yaitu Israel atau Yaakub walaupun saudara-saudara tirinya kakak-kakak tirinya jaat kepada Yusuf sudah tetapi saat ayahnya memerintahkan Yusuf untuk menggembalakan dombanya saudara dengan mereka Yusuf mentaatinya ini luar biasa dalam kolose 3 ayat 20 berkata hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan yang indah jadi ketaatan itu indah saudara kemudian Ephesus 6 ayat 1-3 ayat yang terkenal hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian hormatilah ayahmu dan ibumu ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi saudara Tuhan menyertai anak-anak yang menghataati orang tuanya karena itulah yang indah dalam Tuhan jadi anak-anak yang menghormati ayahnya dan ibunya saudaraku hidupnya akan berbahagia dan juga panjang umur di bumi ini puji Tuhan saudara mari kita taat sebagai anak-anak kepada orang tua supaya kita bahagia dan panjang umur Yusuf taat kepada perintah ayahnya walaupun pada saat dia menggembalakan kambing domba sering saudara mendapat perlakuan jahat dari kakak-kakak tirinya tetapi ketaatan kepada orang tua Alkitab berkata itu sesuatu yang indah mendatangkan berkat saudara kebahagiaan dan panjang umur mari siapapun kita saat ini yang masih disebut anak-anak karena masih punya orang tua walaupun mungkin kita sudah dewasa belajarlah menghormati ayah ibu kita supaya kita bahagia panjang umur diberkati oleh Tuhan diberi kesuksesan oleh Tuhan karena itu yang indah di dalam Tuhan dan yang ketiga saudara teladan Yusuf Yusuf diberkati oleh Tuhan karena apa saudara Yusuf menjaga kekudusan hidupnya kejadian 39 ayat 7 sampai 8 berkata selang beberapa waktu istri Tuhannya yaitu Potiphar saudara memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf menolak saat Yusuf bekerja di rumah Potiphar istri Potiphar sering menggodanya saudara berkali-kali mengajaknya selingkuh tetapi Yusuf dengan tegas saudara menolaknya jadi untuk menjaga kekudusan hidup saudara kita harus tegas menolak setiap godaan yang datang kepada kita saudara godaan iblis godaan manusia godaan media masa termasuk hal-hal yang porno saudara karena itu dapat merusak hidup kita iman kita saudara dan saudara menghalangi berkat Tuhan Matthew 5 ayat 8 berkata berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah saudara orang yang suci hatinya hidupnya akan melihat Allah artinya merasakan kehadiran Allah berkat Allah perlindungan Allah kehidupan yang berhasil diberkati Allah diberkati dengan kesuksesan keberhasilan seperti Yusuf kejadian 41 ayat 45 B sampai 46 berkata demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir haleluya Yusuf jadi penguasa Mesir saudaraku dia berhasil dia diberkati kenapa saudara inilah teladan tiga teladan Yusuf sehingga hidupnya berhasil Yusuf seorang yang rajin di hadapan Tuhan yang kedua Yusuf seorang yang taat dan menghormati orang tuanya saudara dan yang ketiga Yusuf menjaga kekudusan hidupnya saudara jadian 39 ayat 2 berkata tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil yang selalu berhasil dalam pekerjaannya maka tinggallah ia di rumah Tuhannya orang Mesir itu puji Tuhan mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman engkau luar biasa memakai Yusuf kami mendapatkan teladan dari Yusuf Tuhan orang yang rajin orang yang menghormati orang tuanya dan Yusuf menjaga kekudusan hidup sehingga Tuhan memberkati membuat berhasil hidupnya dalam nama Tuhan Yusuf kami berdoa amin amin bapak ibu dan saudara saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yusuf bila kita diberkati oleh morning spirit jangan lupa klik like subscribe bunyikan loncengnya berikan komen bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi